Rombongan Pejabat Perusahaan Listrik Negara atau PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah yang dipimpin oleh General Manager Muhammad Joharifin mengunjungi Gedung Biru Kalteng Pos. Kunjungan disambut langsung oleh pimpinan redaksi Kalteng Pos Husrin Alatif beserta jajaran, termasuk Direktur Kalteng TV Sudiono. Kepada tim Kalteng TV, Joharifin mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder, khususnya media seperti Kalteng Pos. Ia juga menegaskan kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah agar dapat menerima informasi yang benar dan akurat, terlebih mengenai kebutuhan listrik. Ya, kita bermaksud untuk membangun komunikasi dengan semua stakeholder. Nah, PLN tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan untuk stakeholder. Nah, tujuan kita semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat, konsumen, di Kalteng ya, di Kalteng, itu memang diperlukan berjalan sama. Semua lingkungan, meskipun berbicaranya mengenai listrikan, dan listrikan itu kan juga dalam hal membangun apabila ada kendala tentu di listrik moden yang lain. Kemudian kalau perlu menyampaikan informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan media. Kalau diambatan-dambatan itu kan juga perlu pihak terwajib. Kemudian kalau infrastruktur dan sebagainya, diperlukan Pemprov, Pemda, dan sebagainya. Jadi, bahwa kerjasama Stable Girl itu tetap dibutuhkan, karena ya, satu fungsi itu tidak akan berarti apa-apa tanpa melibatkan fungsi yang lain. Itu, dan untuk merealisasikan itu, ya salah satunya hari ini kita bertunjung ke media Kalteng Post. Itu adalah tujuan kita membangun, terus kemudian melakukan manajemen teknologi.